Oke bre, sekalian gue promosi ini buat kalian yang mau beli kaos polosan atau sablonan ya Tinggal ke WA aja nih di bawah ini ya Dan follow IG nya disini Ini bahannya bagus banget nih buat temen-temen yang mau TD Cek harganya juga di link ya Oke yang mau minat silahkan WA aja dan follow IG nya Nanti 10.000 subscriber gue mau bagi-bagi kaos polos gitu kan Buat kalian yang mau belajar TD ini hasilnya Oke bre, terima kasih itu aja iklannya sekilas buat Youtube Salam, sukses selalu, bye Jangan lupa di like, komen, di subscribe juga Jangan lupa di komen Oke ketemu lagi dengan gue, Bies Di kontennya IS Tutorial Kali ini gue mau bikin kaos TD lagi Pake bike clean Dan banyak banget video sebelumnya Video yang sebelah sini nih Banyak banget yang nanya, banyak banget penontonnya Jadi gue jelasin kali lagi buat kalian nih Kok bang kaosnya gak bisa berubah? Caranya kok ribet banget ya bang Gitu, ya banyak lah yang nanya kayak gitu Dan sekarang gue mau bikin ala-ala Ala-ala TikTok gitu videonya Nih, tonton aja ala-ala TikTok Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oke itu dia video ala-ala TikToknya Dan sekarang gue mau bikin ala-ala vlogger Youtube-nya Tutorial TD Dan sebelum kita tutorial TD Kita harus sediakan pemutihnya ya Gue pake bike clean Gue pake bike clean Dan ada karet juga nih Karet gelang gitu kan Yang ada ya karet lah Dan ini garpu Garpu ya Dan satu lagi sama kaosnya Ini kaosnya Oke Kalau menurut gue TD yang paling bagus itu ya Warna gelap lah Kalau warna terang itu kayak gimana gitu kan Kurang bagus gitu kan Nah, kali ini Gue pake warna gelap Dan banyak banget Orang yang nanya gitu kan Kok bang Kawas gue gak berubah ya Gak berubah warna Mungkin Kalian gak pake bahan Katun combat Pokoknya Selain Katun Bahannya Gak bakal bisa di TD Atau di pemutih Itu saja Alatnya Nah Langsung saja Kita bikin Tutorialnya Nah Ini dia Proses Pembuatan Motifnya Dan paling gampang Pake garpu deh Tuh Biar cepat Kalau pake tangan kan Agak susah Agak lama Dan ini Pake garpu Nah setelah Udah bentuk Bulet gitu Dikaretin deh Oke Tadi udah Proses Bikin motifnya Dan ini Hasilnya ya Ini hasil belakang Dan ini hasil Depan Ini kan ada Sablonan Banyak yang nanya juga Bang Kalau sablonan Kena pemutih Bisa ikutan Luntur gak Oke Kalau Bahan cet Atau Sablonan ini Gak ngaruh Ke pemutih Dan ini Hasilnya Dan Menurut Gue Kalau Kalian pengen Bagus itu Kasih Airnya Segini aja Setengah aja Jadi Ini tuh Warna Gelap Dan ini Warna terang Jadi Biar Setengah Di pemutih Setengah Enggak Oke Liat aja nih Langsung Oke bre Ini proses Penuangan Pemutihnya Jangan banyak Yang penting Udah Rata Udah Diamin aja Bre Kalau menurut Gue sih Kayak gini Hasilnya Bakal Bagus Di Bajunya Oke Ini hasilnya Yang tadi Dikasih Pemutih Setengah Dikasih Pemutih Setengah Setengah lagi Enggak ya Seperti ini Hasilnya Jadi Yang gelap Ini Di atas Yang terang Di bawah Jadi Gue Saranin Buat gue Kalau mau Motif Motif Itu Harus Kasih air Ya Kalau Enggak Kasih air Itu Agak Susah Ke bajunya Jadi Melipatnya Itu Susah Banget Jadi Disini Juga Ada sabunan Enggak Ngaruh Banget Jadi Kalau Udah Dipemutih Jangan Lama-lama Nunggu Sejam Atau Berapa Seharian Enggak Boleh Itu Enggak Boleh Karena Ini Nanti Apa Cepat Rapuh Yang penting Sudah Berubah Sudah Ganti Warna Selama 5 menit Atau 15 menit Nanti Langsung Aja Cuci Pakai Detergen Ya Biar Baunya Ilang Cuci Aja Bilas Pakai Detergen Atau Kasih Puar Puangi Nah Setelah Itu Dijemur Deh Nah Setelah Dijemur Baru Dih Bisa Dipakai Gitu Lihat Aja Hasilnya Nanti Setelah Dijemur Ya Oke Oke teman-teman Tadi kan Udah Dijemur Dan Ini udah Kering Ini hasilnya Ini hasil Depannya Dan Ini hasil Belakangnya Simple kan Gampang Banget Ya Teman-teman Dan Ya Setelah Buat kalian Pengen Coba Coba Jangan Takut Yang penting Bahan Pakaiannya Bahan Katun Ya Teman-teman Ya Setelah Abis ini Kita Coba Ke Pakaian Sini Satu Dua Tiga Oke Itu aja Tutorial Dari Gue Ya Jangan Lupa Di Like Comment Di Subscribe Juga Jangan Lupa Di Comment Ini Hasilnya Keren Banget Cuy Oke Ini Dia Hasilnya Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Di Comment Juga Di Share Dan Biar Tau Teman-teman Lo Yang Pada Disana Pengen Belajar Juga Simple Banget Td-nya Gak Usah Ribet Ribet Ini Yang Paling Simple Ya Udah Itu Aja Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Cuy Tau Tau